Ya Zuhuran Radhimini Asmi'i Layli Nasyidi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Surah Kulhu atau Surah Al-Ikhlas Adalah salah satu surat pendek yang sangat agung dan mulia di dalam Al-Quran Banyak sekali keutamaan Manfaat dan khasiat yang akan kita dapatkan Apabila kita sering membaca surah Al-Ikhlas Atau surah Kulhu ini di setiap harinya Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Demi zat yang menguasai diriku Sesungguhnya Surah Al-Ikhlas seimbang Atau senilai dengan Sepertiga Al-Quran Hadis Riwayat Surah pendek ini Memiliki kesetaraan dengan Sepertiga Al-Quran Jadi Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas Ia telah membaca Sepertiga Al-Quran Namun ketahuilah sahabatku Ternyata ada waktu-waktu tertentu Dimana kita dilarang membaca surah Kulhu Bahkan Membaca surah Kulhu Atau surah Al-Ikhlas Di waktu-waktu ini Bisa mendapatkan dosa Apa saja kah waktu-waktu dilarang Membaca surah Kulhu tersebut Silahkan simak video ini Hingga selesai Agar segala informasi yang kami sajikan Tidak menjadi gagal faham Di memori pikiran sahabatku semuanya Terima kasih Berikut ini Adalah empat waktu dilarangnya Membaca Kulhu Yang pertama adalah Saat ruku dan sujud di dalam sholat Surah Kulhu Ternyata sangat dilarang Untuk dibaca Dan diamalkan Saat kita sedang melaksanakan Ruku dan sujud di dalam sholat Larangan tersebut Ditegaskan oleh nabi kita Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis Yang artinya Rasulullah melarangku Membaca Al-Quran Saat ruku dan sujud Hadis riwayat Imam Muslim Di dalam riwayat ini Sudah jelas Bahwa surah Kulhu Dilarang untuk diamalkan Atau dizikirkan Maupun dibaca Saat ruku dan sujud Karena merupakan bagian Daripada surah di dalam Al-Quran Sehingga Jangan sampai kita baca Surah Kulhu Di dua gerakan sholat tersebut Lalu yang kedua adalah Di dalam toilet WC Atau kamar mandi Surah Kulhu Dilarang untuk dizikirkan Ataupun dibaca Saat kita berada di toilet Atau kamar mandi Ataupun WC Para ahlul ilmi Atau para ulama Telah mengatakan Bahwa tidak boleh Bagi seorang hamba Membaca Al-Quran Ketika di dalam toilet Sebab itu Berarti kita melakukan Penghinaan terhadap Al-Quran Selain itu juga Menyalahi adab Dalam membaca Al-Quran Lalu yang ketiga Waktu kita dilarang Membaca surah Kulhu Adalah Ketika kita menanggung Hadis besar Yang dimaksud adalah Saat sedang junub Haid Ataupun nifas Haram hukumnya Untuk kita membaca Al-Quran Termasuk juga surah Kulhu Di dalam keadaan Sedang berhadas besar Kecuali apabila kita Membacanya di dalam hati Itu diperbolehkan Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Dan Imam Ibn Majah Bahwasannya disebutkan Wanita haid Dan orang yang junub Tidak boleh membaca Al-Quran Walaupun satu ayat Kemudian yang keempat Adalah Saat sedang mengantuk berat Saat kita sedang mengantuk Ternyata kita juga dilarang Untuk membaca surah Kulhu Imam Al-Nawawi Yaitu Imam Besar Ulama Besar Menyebutkan bahwa Makruh hukumnya Atau dibenci hukumnya Membaca Al-Quran Termasuk surah Kulhu Meski hanya membaca surah Kulhu Saat kita sedang mengantuk Hal tersebut bertujuan Untuk menjaga Kemungkinan kesalahan membaca Sehingga merusak Atau merubah bacaan Dalam ayat suci Al-Quran Wallahu'alam bisawab Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah keempat waktu Yang dilarang membaca surah Kulhu Semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Dan saya berterima kasih sekali Kepada saudaraku Yang sudah menonton video ini Hingga akhir Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Balas dengan kelimpahan Diberikan kesehatan Keafiatan Dilancarkan segala rizkinya Dan diberikan kemudahan Di setiap urusannya Baik di dunia Maupun di akhirat kelak Amin Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini